Kita masih membahas bab yang terkait dengan sihir Sihir yang dimaksud disini adalah Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Sihir yang dilarang karena di dalam Al-Quran sudah jelas Bagaimana kisah tentang Nabi Musa Yang pada saat itu berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun Kemudian juga Nabi SAW dahulu juga pernah di Sihir Demikian pula di masyarakat kita, di tempat kita Sejak zaman dahulu sampai hari ini Sihir ini menjadi satu perkara yang sudah sehari-hari Termasuk kalau kita melihat di masyarakat kita Banyak mereka melakukan praktek sihir Tapi tidak menyadari bahwasannya praktek tersebut adalah praktek sihir Ketika anaknya rewel, ketika anaknya nangis Maka kemudian hari-harinya dibungkar Setelah dibungkar diapakan biasanya Kemudian dibersihkan Setelah dibersihkan kemudian dibacakan sesuatu Di sana kadang-kadang diberi sumbu kompor Diberi jarum Diberi apa lagi? Pensil Oh ya kok tau pak? Oh ya pernah lihat ya Diberi pensil Biasanya diberi pensil Ada lagi? Buku Baru denger saya kalau yang dikasih buku ini Dikasih sobekan Ayat-ayat Al-Quran atau Ikro misalnya Dengan harapan anaknya nanti akan Pinter nulis Dengan harapan anaknya nanti pinter ngaji dan seterusnya Sesungguhnya ini tanpa disadari Telah melakukan praktek sihir Karena di sana biasanya ada Mantra-mantranya ada doa-doanya Tetapi kalau yang kita lihat saat ini Lebih cenderung kepada Hanya sekedar Ikut-ikutan karena tidak memahami Apa yang sedang dipraktekan Namun demikian Kita sebagai umat Islam Sudah semestinya tidak ikut-ikutan Dalam hal-hal yang semacam itu Karena itu bisa merusak Akidah kita Sebagaimana sihir ini pula Termasuk diantara Yang dapat membatalkan Syahadat kita Jadi sihir Ini termasuk Yang bisa membatalkan Syahadat kita Jadi syahadat kita ini bisa batal Kalau merakukan praktek Sihir Maka kalau kita membaca di dalam Nawakidul Islam Salah satu pembatal yang ketujuh itu adalah As-sihru Yaitu sihir Wa minhu as-sorfu wal-atof Di antara sihir itu adalah as-sorfu Yang kedua adalah al-atof Yakni menjadikan orang benci Dan menjadikan orang suka Dan ini yang paling banyak dicari Termasuk saya sendiri kadang Di rumah Itu ada yang datang ke rumah Kemudian membawa Guloteh dan lain sebagainya Pak Ustadz saya minta tolong Anak saya itu Biar dia tidak dolahan terus Misalnya Tolong dikasih bacaan apa Bapak dan saudara Ini guru ngaji Digiro tukang sihir Dan itu sering Nanti Untuk Yang lain bisa ditanyakan Yang lebih sering lagi Ustadz Ridoni Tadi saya lihat beliau rawuh disini Itu banyak pengalaman pula Yang seperti ini Sering dimintai Tolong seperti itu Kadang-kadang kemudian datang Ke tempat Ustadz Guru ngaji Bawa fotonya Ustadz Tolong ini Diterawang Jadi Diminta untuk Terawang Fotonya Setelah diterawang Tolong Supaya Suaminya ini Dia tidak kecandol Dengan perempuan Lain Alhamdulillah Yang didatangi Ustadz Yang tidak diterawang Tidak dibacakan Mantra-mantra Tetapi Dinasehati Ini kalau yang Didatangi dukun Maka praktek sihir pun Akan di Dikerjakan Praktek sihir pun Akan di Dilakukan Maka Bapak Ibu Yang berbahagia Prinsipnya memang Masyarakat belum memahami Bahwa itu adalah Praktek sihir Termasuk Kalau anaknya Rewel Kemudian datang Bukan ngajak anaknya Tapi bawa fotonya Ini foto Anak saya Tolong Ustadz Ini minta Seronone Nopo Sudah pakai Seronone Kadang-kadang Whatsapp Maharnya Berapa Sudah tanya Serono Tanya Mahar Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya